Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budir Harjo di Pahdopoan Budir Harjo Kali ini kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, enak banget ya Kopinya ini dari Persen Arabica Persen Arabica yang datang dalam bentuk plastikan Kenapa? Plastikan ini maksudnya saya majaknya ada sisanya dikit Kayak drugs ada sisanya dikit Saya datang ke rumah Kakak saya ada kopi Persen Arabica Dan tentu saja minta dong Untuk ngopi pagi ini Ada lagi di meja saya banyak Ada kopi OI Single Origin ini nanti enak di Vietnam Drip Ada lagi Gleek Dan satu lagi Java Halu Itu nanti untuk diminum sore ya Untuk santai-santai ya Santai-santai Nah, santai-santai Kali ini kita bahas soal Progressive Rock Musik Progressive Rock Jadi kalau ditanya Saya penggemar musik apa? Penggemar musik Progressive Rock Ini mungkin dari perjalanan hidup ya Karena dulu waktu kecil Banyak saudara-saudara Sepupu Saudara Om segala macam ya Yang munter-muter lagu Progressive Rock Jadi ketika saya SMP Saya sudah tahu musik Progressive Rock Yaitu Genesis Pink Floyd Apa lagi? Gong Apa lagi ya? Kalau orang Ya banyak-banyak lah ya Group-group seperti itu Yes Dan seterusnya Nah gitu Saya sendiri akhirnya senangnya ke Genesis Jadi saya penggemar Genesis Penggemar berat Nah, tapi dalam satu masa itu ya Saya menganggap musik Progressive Rock itu mati pada suatu saat Karena saya anggap tidak berkembang Ya begitu aja ya Jadi saya stuck di Genesis ya Genesis-nya juga Genesis yang lama Sampai mungkin And then there were three ya Setelah itu saya nggak terlalu suka ya Karena terlalu quote-unquote nge-pop ya Jadi ya menurut saya Sudah tidak menarik lagi Genesis pada waktu itu Oke, saya berhenti mendengarkan Genesis Yang lainnya juga nggak ada Akhirnya saya berhenti juga Dan waktu itu saya sibuk sekolah Sibuk sekolah Sehingga di tahun 90-an Saya nggak mendengarkan musik Progressive Rock sama sekali ya Mungkin saya lebih cenderung Musik-musik apa ya North American ya Dan ya British ada juga Jadi saya tiba-tiba meninggalkan British Bika ada North American Karena waktu itu saya juga tinggalnya di Kanada Tapi gitu ya Nah jadi Ini nih Kalau Genesis-Genesis tuh kan ya Ini tuh lihat nih Ada albumnya Selling England by The Pond Ini salah satu album klasik Yang paling saya suka sebetulnya Ternyata ya dari Genesis tuh Ini salah satu album yang paling suka Dalam artian gini Kalau saya lihat statistik Muter lagu saya Saya paling banyak muter dari album ini Nah Yang Boston nanti dibahas lain kali Tapi Progressive Rock begitu ya Jadi saya anggap mati Sampai akhirnya saya kembali ke Indonesia Lupa lah tahun berapa ya Akhir tahun 97 98 Akhir tahun 97 lah ya Saya kembali ke Indonesia 98 Segala macam Satu santah kenapa ada Ada sesuatu ya Seseorang atau siapa yang Menyarankan saya Untuk lihat Ini Namanya Porcupine Tree Saya lihat Nggak terlalu tertarik Sampai Akhirnya saya melihat video ini Ya Ini yang mau saya tunjukkan Adalah videonya Ini namanya Porcupine Tree Porcupine itu landak ya Tree Pohon Porcupine landak ya Sampai akhirnya saya menemukan Lagu yang namanya Blackest Eyes ya Dan Ini saya putarkan dulu ya Yang versi lagi Lagunya ininya Lagu Lagu Saya nggak tau ini Bakalan kena ini enggak ya Kayaknya kalau segitu enggak ya Takutnya nanti kena Kena Apa namanya Kena Copyright strike ya Dari Blackest Eyes ini Sebetulnya versi live-nya Nantinya akhirnya Saya Menyukai Stephen Wilson Nah jadi saya lebih suka Versi yang live-nya yang ini Jadi yang Yang ini ya Jadi ini Nanti dilihat aja Tidak saya putar semua Si Blackest Eyes itu ya Itu lah ya Karena gara-gara nanti saya khawatir Kalau dia nanti kena Copyright strike ya Namanya Oh sorry maaf 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 Namanya Blackest Eyes Dari segi kata-katanya juga Keren amat ya Keren amat ya Sebentar kalau saya bisa carikan ini ya Mana nih Sebentar ya Saya carikan lyrics-nya juga ya Blackest Eyes lyrics Nah jadi Jadi mana ini Saya balikkan lagi ya Transition Nah ini dia Oh kecilan ya Saya gedein gimana Shift Command Jadi ini adalah Blackest Eyes Nah gara-gara inilah Saya kembali Menyukai Progressive Vlog Kata-katanya juga bagus ya I got wiring Loose inside my head Lepas nih Wiring di kepala saya I got books that I never ever read Saya banyakan buku juga Yang Yang apa Tidak Tidak bakalan saya baca buku itu ya I got secrets in my garden shed I got scars where all my urges bled I got people underneath my bed I got a place where all my dreams are dead Swim with me into your blackest eyes Kata-katanya saktik juga Maknanya gak jelas ya Tapi gitu ya Yang saya suka dari Lagunya ini adalah Dia merupakan kombinasi yang keras Musik keras Dalam bayangan saya itu Saya suka kayak Deep Purple ya Deep Purple Deep Purple Deep Purple Kemudian orang Indonesia Deep Purple ya Kalau ini Deep Purple Deep Purple Kemudian dari situ Balik lagi ke Gitaran akustik Nah pokoknya inilah ya Jadi kalau Anda Ingin menyukai lagu progressive rock Zaman sekarang ya Sekarang itu dalam artian 2000an ke atas lah ya Inilah Meskipun ini di produce-nya adalah Tahun 2002 ya Nah Album ya Albumnya ternyata Porku Point 3 itu buahnya Albumnya Yang paling bagus menurut saya Signify ya Signify itu Eh sebentar ya Kita coba cari ya Ininya adalah transition Kita cek lagi Porku Point 3 Diskography ya Diskography Kita lihat Nah Oh sorry Ada ini ya Ada in absensia In absensia ini Yang signify ya Saya sorry Saya lebih suka in absensia Sorry Bukan signify yang ini Tapi in absensia In absensia ini Yang menurut saya Ini ya Albumnya Itu karena ada ini ya Blackest Eyes Dan Kalau nanti lihat lagi ya Trins ini Satu album yang Satu lagu yang keren juga ya Si ini Ya Pokoknya nih Album ini adalah Menurut saya Album yang Mengenalkan saya Kembali kepada Progressive Rock Jadi kalau Anda ingin tahu Progressive Rock Coba Dengarkan Porku Point 3 Blackest Eyes Kalau mau album In absensia Terus nanti Lari ke Steven Wilson Jadi Begitulah yang Ingin saya Ceritakan pagi ini Progressive Rock dulu Sambil ngopi Jadi saya mau dengerin Progressive Rock dulu Jareng dulu ya Selamat pagi Mari kita nikmati Kopi ini Sehat semuanya ya Semuanya sehat Kembali bekerja Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa